Intro Siswa jenjang SD, SMP maupun SMA dari keluarga tamampu berkesempatan mendapat bantuan biaya pendidikan terdiri dari peralatan sekolah, sembako, dan uang tunai di kisaran 1-2 juta rupiah setiap bulan. Bantuan ini mulai disalurkan oleh tim relawan penduli pendidikan kuningan Bantuan ini datang dari sebuah perusahaan luar negeri Yaga Yingde Group Koordinator tim A relawan penduli pendidikan Didin Sapa Rudin menerangkan Tim relawan yang berjumlah 13 orang memiliki tugas mencari, mendata, dan memverifikasi siswa berprestasi di jenjang SD, SMP, dan SMA Sekuningan Siswa yang layak mendapat bantuan ini adalah siswa berasal dari keluarga tak mampu Di samping itu, siswa yang bersangkutan memiliki semangat bersekolah yang tinggi Tim ini menemukan sosok siswa bernama Rido Siswa kelas 8 di salah satu SMP di Kuningan Siswa ini memiliki semangat bersekolah, baik saat ada bekal maupun tidak Bahkan siswa ini berjalan kaki dengan total jarak tempuh 5 km setiap hari Supaya datang tepat waktu ke tempat belajar Didin menyebutkan, siswa yang ditemuinya pada Senin sore kemarin berhak mendapat bantuan dana subsidi pelajar sebesar Rp1 juta setiap bulan selama satu tahun Ditambah bantuan bulanan berupa alat dan perlengkapan sekolah berupa tas ransel Melpoint dan sepatu, kemudian beras 10 kg, minyak goreng, dan telur Dengan metode ini, bantuan pendidikan anak dapat tersalurkan dengan cepat Karena sejauh ini belum ada batasan jumlah siswa yang akan di-cover bantuan Selama memenuhi syarat, siswa berhak atas bantuan dari Yagaying Day Group Didin berharap bantuan seperti ini dapat berjalan dan dijalankan para calon relawan sekuningan Sebagai bagian dari partisipasi masyarakat, membantu hak anak dari keluarga tak mampu Mendapat bantuan pendidikan yang layak Sebagai relawan tim A Kabupaten Kuningan Dalam hal ini kita diberikan tugas oleh Yagaying Day Group Dalam misi Yagaying Day Group itu membantu pendidikan di masyarakat Wabil khususnya di Indonesia, bahkan di beberapa negara lain-lain Dan hasil verifikasi ini keluarga Ridho di sini Yang kami menilai ini dianggap layak untuk menerima bantuan ini Pubesya Budin, RCTV Kuningan